Intro Adem bikin tentrem Tambah caem kalau burungnya macem-macem Hmm ada cuca ijo, beo, murai papua Semua ngumpul di kandang raksaksa Alias aviari Hai 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 bunda panah dan keluarga tercinta Di aviari atau rumah burung-burung yang cantik ini Jadi kita mulai kebersamaan asik siang hari ini Aviari sendiri sebenarnya artinya kandang bun Tapi kemudian lebih merujuk pada kandang yang dibuat semirip mungkin Dengan tempat hidup burung-burung di alam Seperti ini aviari punya panda eddy Berawal dari kesukaan sama burung Terus jadi bisnis sampai budidaya Makin cinta dan makin banyak juga koleksinya Lagi populer Bunda panda juga jadi tertarik Atau sedang cari tahu cara bikin aviari begini Pas sekali Makanya sama yaksa kita kesini Buatannya langsung sama yang ahli Jadi diantara yang harus diperhatikan tuh bun Pan aviari harus sejuk Terlindung dari paparan sidar matahari langsung Sebaliknya Pastikan juga burung-burung tetap aman Hangat dan nyaman di saat malam Di antaranya dengan menyiapkan sarang-sarang kecil Tempat berlindung para burung Karena disini belum ada pohon rindang Jadi saya buatin kanopi Terus ada sarang gelodokan gini Otomotifnya ini Tapi berarti ini buat mereka bersarang juga ya Pak? Iya Boleh, boleh, boleh Oh iya tuh ada sarangnya Iya Seperti ini tuh Ini banyak juga Sama nyamannya apa tapi ini kalau buat burung? Kalau dia udah mulai bersarang Tandanya itu nyaman ya Kelihatan kok bun, pan Kalau si burung-burungnya udah merasa nyaman Misalnya mereka tampak aktif Bahkan bisa sampai beranak pinak Sedap dipandang-pandang Juga menyelipkan rasa tenang Sekaligus jadi tempat tinggal sehat buat para penghuninya Alviaris macam ini masih banyak lagi manfaatnya Tujuannya memang buat konservasi Jadi orang nangkep dari hutan Dijual belikan Saya, apa namanya Saya pihara sampai beranak pinak Setelah itu kita kembalikan lagi ke alam Sebelum Oh berarti tujuannya ini dong Biar mereka bisa beradaptasi dulu ya Betul, ada pihari seperti itu Balik dulu nih membiasakan sama kondisi yang ada di alam Baru kayak di alam beneran Habitat buatan dibuat selengkapnya Semiripnya Bahkan tetap wajib diperhatikan Disiapkan Iya apa ini Pak tapi ngomongin binatang Ngomongin makanan Ini kan burungnya macam-macam Sebenarnya makanan mereka tuh disini apa aja Pak Apa disamain atau enggak Beda-beda 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 Ada tiga makanan Satu makanan yang biasa Apa mereka makan ya serangga Oh serangga tetap Kemudian ada buah-buahan kayak pisang Ada juga pur gitu kan Ada pur Jadi memang tiga makanannya sekali Tiga makanannya Sehari itu dikasihnya berapa kali Pak untuk semua makanan Dua kali Dua kali Dua kali Dua kali Dutup pada datang Vitamin pun tetap disarankan Ingat sesuai kebutuhan Sekali lagi Meski mirip sekali dengan tempat hidup asli Habitat buatan tetap gak bisa memenuhi semua kebutuhan Termasuk sumber air Urusan ini kolam bisa jadi solusi Sudah seminggu saya belum kuras Nah pohon ini untuk memfiltrasi air yang ada di bawahnya Jadi setiap tidur turun Harusnya ini udah jernih Tapi minggu ini saya harus kuras Karena udah hijau sekali Minum makanan cek Sarang cek Pelengkap yang juga ada pertimbangan Pilihan tanaman bun Pan Ini tanaman-tanamannya itu ada Rekomendasi gak dari Pak Edi sendiri Yang bagus itu yang buat tidak lapiari apa kan Sebenernya sih bebas ya Tapi kalau saya memang Kebeneran di daerah sini banyak nyamuk Jadi saya tanam serai Pohon serai Pohon bambu gitu kan Jadi baunya tuh buat ngusir nyamuk ya Oh gitu Terus ada juga kayak apa namanya Itu itu apa itu Pak? Cemara ya? Cemara Cemara juga buat ini Buat apa namanya Buat dia bersarang Buat bunda panda dan keluarga Yang berencana membuat aviarinya Sampai ke area dalam rumah Atau membuat aviari di dalam rumah Nah bambu nih bun Pan Bisa jadi penetralisir aroma Namanya burung kan Ada aroma-aroma khasnya kan pastinya Nah bisa terserap tuh Karena emang Bambu bersifat menghisap partikel halus di udara Terakhir Jangan lupa nanti Dijaga kebersihannya Gak kalah penting Estimasinya nih ya bunda panda Versi sederhana Aviari seperti ini Modalnya belasan juta Lumayan sih emang ya Tapi sebanding Dengan manfaat buat burung-burungnya Juga buat menikmati cantik burung-burung di habitat asri Bak alam alami He 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 Terima kasih.